Pendekar Macu Keranjang, Jili ke-63 Sanho menarik napas panjang Dia memang selalu masih ingat akan nasihat pendekar wanita Cheng Sui Chin yang pernah dianggapnya sebagai musuh besar itu Satu-satunya jalan untuk berbakti kepada mendiang ibu kandungnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti seorang pendekar Sehingga dengan perbuatan-perbuatan itu, dia seolah-olah dapat mencuci noda dan dosa ibunya yang pernah menjadi tokoh wanita sesat Dia kagum kepada pemuda di depannya ini, yang teramat lihai Ingin dia bersahabat dengan pemuda ini dan tentu dia akan mendapat tambahan pengetahuan walaupun pemuda ini lebih muda darinya Akan tetapi mengingat betapa pemuda ini pandai merayu, timbul perasaan cemburu di hatinya Jangan-jangan pemuda ini bukan hanya berhasil menarik rasa suka dan kagumnya Akan tetapi malah menarik hati dan membuat Xiao Chin tergila-gila kepadanya Tidak perlu lagi banyak bicara, katanya Aku pasti akan pergi menyelidiki sarang lem Hai Giam Lodi Yunan Dan untuk itu, aku lebih suka bekerja seorang diri tanpa kawan Hei-hei maklum bahwa kehadirannya tidak dikehendaki dan dia pun tahu mengapa Dia tersenyum lalu menjura kepada tuan rumah Baiklah, Ken Kong Chu, aku percaya akan kesanggupanmu dan aku merasa girang sekali bahwa engkau telah berjanji untuk mengulurkan tangan membantu Kemudian ia pun menoleh ke arah Xiao Chin yang masih memandang dengan terheran-heran, lalu berkata dengan halus Nona, jangan bersedih hati tentang murai dan bulan purnama Kalau dua hati sudah saling mencinta, apapun dapat terjadi Percayalah setelah berkata demikian, Hei-hei mempergunakan ilmu kepandainya, sekali berkelebat dia sudah lenyap dari tempat itu Hal ini amat mengejutkan Xiao Chin dan tiga orang pelayan itu, dan amat mengagumkan hati San Ho Xiao Chin bangkit dan mendekati San Ho, takut-takut Kong Chu, apakah dia tadi itu manusia atau asetan San Ho memegang tangan gadis itu yang terasa dingin? Jangan takut, dia itu setengah manusia setengah setan Karena itu, jangan mudah terkena rayuannya, Xiao Chin mengerling tajam Airh, Kong Chu, kau kira aku demikian mudah dirayu orang? Walaupun ia memang luar biasa, akan tetapi, bagi saya tidak ada seorang pun pria yang lebih baik daripada engkau, Kong Chu Mereka berdua, diikuti oleh tiga orang pelayan, lalu memasuki rumah Malam mulai larut dan hawa mulai dingin Tiga orang pelayan langsung menuju ke kamar masing-masing di belakang, akan tetapi Xiao Chin masih berada di ruangan dalam bersama San Ho Wajah keduanya merah dan tanpa kata-kata San Ho menggandeng tangan wanita itu Jari-jari tangan mereka bergetar, akan tetapi ketika San Ho menuntun Xiao Chin menuju ke kamarnya, gadis itu menahan diri dan menghentikan langkahnya Mereka berdiri saling pandang berhadapan dekat sekali San Ho merasa tubuhnya gemetar dan napasnya terengah-engah Dari pandang matanya memancar kemesraan dan permintaan, permintaan setiap orang pria yang jatuh cinta dan ingin menumpahkan semua rasa sayangnya kepada wanita yang dicintanya Melihat sinar matu yang biasanya hanya mengandung rasa ibadah dan cinta, kini mengandung berahi, Xiao Chin menundukan mukanya, kemudian perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya Jangan, Kong Chu, jangan, sekarang, katanya lirih San Ho mempererat pegangannya pada tangan yang masih merasa dingin itu Kenapa, Xiao Chin? Aku cinta padamu, dan bukankah engkau pun cinta padaku? Bisiknya dengan suara gemetar Selama hidupnya, belum pernah dia berdekatan dengan wanita dan kini tiba-tiba saja timbul gairah dan hasratnya untuk tidur bersama gadis yang dicintanya ini Xiao Chin mengangkat mukanya dan San Ho melihat betapa sepasang metu itu menjadi basah Saya cinta padamu, Kong Chu, cinta dengan sepenuh jiwa raga saya Akan tetapi, saya tahu di mana tempat saya, Kong Chu Engkau adalah seorang perjaka, engkau belum pernah hubungan dengan wanita, sedangkan aku, ah, aku tidak layak Kelak, kalau Kong Chu sudah menikah, sudah mempunyai seorang istri yang pantas mendampingimu sebagai istri yang sah Barulah saya akan menyerahkan diri, menjadi selir, atau pelayan, atau apa saja Tapi jangan sekarang, Kong Chu, apa, apa bedanya? Apa salahnya kalau sekarang? Tidak, sama sekali salah Apa akan kata orang nanti? Engkau lah yang akan malu, ah, mengertilah, Kong Chu Saya cinta padamu, dan biarlah sementara ini saya menjadi pelayanmu Kelak saja, kalau Kong Chu sudah beristeri, kalau Kong Chu masih menghendaki diriku Diriku ini bukan untuk pria lain, sampai saya mati, kecuali hanya untukmu, Kong Chu Gadis itu menarik tangannya, lalu berlari sambil terisak menuju ke kamarnya, di bagian belakang San Ho berdiri termenung seperti patung Dia sungguh bingung, tidak mengerti akan sikap gadis itu Akan tetapi dia tidak menyesal, bahkan merasa lega bahwa gadis itu menolaknya Bukan menolak karena tidak mau atau tidak cinta, melainkan karena gadis itu ingin menjaga nama baiknya, dan gadis itu sungguh tahu diri Ah, adakah wanita lain seperti Xiao Qin di dunia ini? Cinta memang sesuatu yang aneh Cinta dapat melanda hati siapapun juga, pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, bahkan seorang wanita yang dicap sebagai wanita pengobral cinta, seorang pelacur tidak terluput dari serangan cinta Cinta yang lain daripada yang dijualnya untuk mencari uang, atau karena terpaksa, atau karena kebutuhan jasmani maupun batin Cinta yang satu ini lain lagi Cinta yang satu ini meniadakan kepentingan diri pribadi, melainkan mementingkan kepentingan orang yang dicintanya Seorang pelacur adalah seorang yang sedang menderita sakit, seperti para penyeleweng dan pelanggar hukum dan susila lainnya, seperti pencuri, penjahat dan sebagainya Sedang sakit, bukan badannya yang sakit, melainkan batinnya Dan orang yang sakit, baik sakit badan maupun sakit batin, dapat sembuh, dapat pula kamu, tergantung dari pemeliharaan batin itu selanjutnya Karena itu, mencemoh dan merendahkan orang yang sedang dilanda sakit, baik badan maupun batinnya, adalah suatu perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji Seyugianya mengulurkan tangan, memberi jalan keluar, memberi pengobatan Harus selalu diingat bahwa yang sakit, baik sakit badan maupun batin dapat sembuh sama sekali, sebaliknya yang sedang sehat, baik badan maupun batinnya, sekali waktu dapat saja jatuh sakit Seperti juga penyakit badan, maka penyakit batin timbul dari berbagai macam sebab dan keadaan Mungkin juga seperti badan yang lemah, batin dapat pula lemah sehingga mudah terserang penyakit Olah raga menguatkan badan sehingga tak mudah diserang penyakit, juga olah batin menguatkan batin sehingga tidak mudah diserang penyakit pula Olah batin adalah perenungan tentang kehidupan, tentang kebenaran, tentang kemanusiaan, tentang Tuhan Maha Kasih Berbahagialah orang yang dapat menjaga kesehatan badan dan batinnya, karena keduanya haruslah seimbang Kalau sampai sakit salah satu, maka yang lain akan terpengaruh dan kebahagiaan tak mungkin dapat dirasakan lagi Hei-hei melakukan perjalanan seorang diri di daerah pegunungan yang sunyi itu Enak berjalan di padang rumput itu, dan pemandangan alamnya sungguh menyenangkan hati dan menyedapkan mata Serba hijau dan bau rumput dan tanah, juga pohon-pohonan amatlah sedapnya Dia menyedot napas sekuatnya sampai seluruh paru-parunya penuh dan hawa murni itu terus turun mendesak ke bawah Terasa nikmat dan penuh, baru dihembuskannya perlahan-lahan Bukan main nyamannya Hidup adalah bahagia Karena bahagia hanyalah suara perasaan, suatu sebutan, seperti juga hidup Hidup juga hanya suatu perasaan Merasa hidup Siapa yang merasa bahagia? Siapa yang merasa hidup? Hanya kesadaran pikiran bahwa ada aku yang merasakannya Kalau kesadaran tertutup sementara selagi tidur, tidak ada lagi itu yang dinamakan hidup atau kebahagiaan Atau bahkan kedudukan, kesenangan dan sebagainya lagi Semua itu kosong Sesungguhnya tidak apa-apa, yang ada itu hanyalah permainan pikiran sendiri belaka Pagi itu cerah sekali Sinar matahari pagi menghidupkan segala yang semalam tadi tertidur, mendatangkan kesegaran, kehangatan, kenyamanan dan keindahan Sinar mataharilah yang menghidupkan segala sesuatunya Bahkan sinar matahari pagi sempat membawa batin hei-hei ke alam yang penuh semangat dan gembira Mendorongnya untuk melepaskan riang lewat nyanyian Dan ketika dia membuka mulut bernyanyi, tanpa disengaja dia menyanyikan lagu yang pernah didengarnya dari mulut gadis pelayan dari Ken Sanhok itu Nyanyi tentang burung burai betina yang bodoh, yang merindukan bulan purnama Burung yang tidak mampu mencapai bulan purnama, lalu mengejar bulan di dalam air dan akhirnya tenggelam, tewas Setelah nyanyian itu selesai dinyanyikan, baru dia sadar bahwa tanpa disengaja dia menyanyikan lagu baru itu Dan hei-hei tertawa sendiri Burung burai bodoh, pikirnya mencelak Itulah kalau menginginkan sesuatu yang tidak terjangkau Akhirnya akan mencelakakan diri sendiri Tiba-tiba dia berhenti melangkah Kisah burung burai itu, bukankah itu kisah semua manusia? Bukankah setiap orang manusia itu selalu menginginkan Keadaan yang lebih Lebih hindah, lebih enak, lebih banyak Pendeknya, semua manusia menginginkan yang serba lebih Saling berebutan dan bersaing untuk memperoleh yang serba lebih itu Kalau perlu saling serang, saling menjatuhkan Dengan care apa saja demi memperoleh yang serba lebih itu Seperti si murai bodoh Karena pengejaran akan yang serba lebih inilah maka mata menjadi buta dan tidak lagi dapat melihat dan menikmati yang ada Metod ditujukan jauh ke depan, kepada yang dianggap serba lebih itu, yang dikejarnya dan tak terjangkau olehnya Akhirnya hanya ada dua hal yang terjadi sebagai akibat dari pengejaran itu, setelah dalam pengejaran itu menimbulkan banyak pertentangan dan permusuhan Kalau yang dikejar terdapat, belum tentu akan terasa seindah sebelum didapat, seindah seperti ketika masih dikejar karena hati ini sudah dipenuhi dengan pengejaran terhadap yang lain lagi, yang lebih lagi daripada yang sudah didapat Dan kalau gagal, kecewa, menyesal, berduka dan sengsara Hei hei melompat dan tertawa Hahaha, berbahagialah orang yang tidak mengejar apa-apa, tidak menginginkan apa-apa yang tidak ada padanya Berbahagialah orang yang membuka mata melihat apa yang ada padanya saja, melihat keindahan dari apa yang ada Dia menarik napas panjang lagi dan merasakan benar betapa nikmatnya menghirup udara bersih seperti itu Dia mengamati semua yang terbentang luas di depannya Rumput-rumput hijau luas, pohon-pohon tinggi besar, bunga-bunga, burung-burung yang beterbangan di angkasa yang terhias Terus awan-awan putih seperti sekelompok domba putih bergerak, sinar matahari pagi menerobos menembus celah-celah daun pohon Betapa indah semua itu, indah tak terlukiskan kata-kata Dan semua itu tentu takkan nampak oleh Matthew yang dibutakan oleh keinginan mendapatkan sesuatu yang tidak ada dan tidak dimiliki Tiba-tiba perutnya berkeruyuk His, tak tahu malu, dia menepuk perutnya sendiri dan baru teringat bahwa sejak kemarin siang dia belum makan Semalam, setelah mengunjungi istana tua tempat tinggal san hok Dia pun melanjutkan perjalanan keluar dari kota siang tan Kemalaman di tengah jalan dan melewatkan malam di sebuah gubuk petani di tengah sawah, tanpa makan Pagi tadi, pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan melanjutkan perjalanan, mendaki bukit dan kini berjalan di padang rumput Wah, perut lapar di tempat seperti ini Mana ada makanan dia lalu menoleh ke kiri Di lereng itu terdapat hutan Kalau dia bisa menangkap seekor kelinci, atau ayam hutan, atau kijang muda, tentu tuntutan perutnya yang lapar akan dapat dipenuhi Dan hutan serimbun itu sudah pasti ada binarangnya Dia lalu berlari ke arah hutan itu Dengan berindap-indap hei-hei memasuki hutan, mulai mengintai mencari mangsa, calon pengisi perutnya yang lapar Bagaikan seekor harimau kelaparan, dia pun jalan perlahan-lahan, jangan sampai mengeluarkan suara sehingga mengejutkan binatang yang dicarinya, yaitu ayam hutan, kelenci atau kijang Hanya daging tiga binatang ini saja yang dia suka Dia tidak suka makan daging kera, ular atau binatang lain Akan tetapi, yang dilihatnya hanyalah beberapa ekor kera dan dua ekor ular besar saja Dia berjalan terus dan akhirnya melihat seekor kijang muda sedang minum di tepi anak sungai Ketika angin bertiup, baru dia menyadari bahwa angin dari arahnya Benar saja, kijang itu menangkap bahwa manusia melalui angin itu dan binatang itu pun meloncat berlari cepat sebelum hei-hei sempat mendekatinya Hei-hei juga melompat dan melakukan pengejaran Kijang itu berloncatan cepat bukan main, meloncati semak-semak belukar, kadang-kadang menghilang ke dalam semak-semak, lari lagi mendaki bukit Hei-hei mengejar terus dan akhirnya dia melihat kijang itu terhalang sebuah jurang yang curam di tebing bukit Binatang itu kebingungan, lari ke kanan-kiri di tepi jurang Kalau ia meloncat, akan lenyaplah binatang itu, akan tetapi tentu akan hancur terbanting ke bawah jurang Binatang itu agaknya maklum pula bahwa tak mungkin baginya meloncat turun Hei-hei sudah siap sejak tadi, mengambil sepotong batu sebesar kepalan tangannya Dia merasa heran mengapa binatang itu tidak lari ke barat di mana terdapat semak-semak belukar Seolah-olah di sana terdapat sesuatu yang menakutkan, melainkan lari ke kanan lalu ke kiri seperti di kepung Setelah binatang itu berhenti sejenak melepas lelah sambil terengah-engah, hei-hei menggerakkan tangannya Batu itu melucur cepat mengarah tengkuk binatang itu, bagian yang sekali kena akan mematikan Dan dia melihat kijang itu roboh terguling, tak bergerak lagi Hei-hei berloncaran dengan girang dan hampir saja dia berteriak-teriak dan bersorak ke girangan Ketika tiba-tiba dari balik semak belukar di sebelah barat itu pun melompat keluar seorang gadis yang berlari seperti terbang Cepatnya menghampiri bangkai kijang Gadis itu memeriksa sebentar, tersenyum girang lalu memegang ekor kijang untuk diseret dan dibawa pergi Hei-hei Nanti dulu hei-hei berteriak dan berlari cepat ke tempat itu Gadis itu terkejut sekali, tidak mengira akan ada orang berteriak seperti itu di tempat sunyi itu Saking tersentak kaget, pegangannya pada ekor kijang itu terlepas dan ia menoleh menghadapi hei-hei dengan matel, terbelalak Dan hei-hei terpesona Dia kini tiba di depan gadis itu, berdiri berhadapan dalam jarak 3 meter Hei-hei seperti terpukau, tak bergerak seperti patung, hanya mengamati wajah gadis di depannya itu Seorang gadis yang usianya masih muda, takkan lebih dari 18 tahun Pakainya sederhana, bahkan nyentrik Setengah pakaian pemburu, setengah pakaian putri Agak kedodoran namun tidak menyembunyikan tubuh yang padat dan sempurna lekuk lengkungnya Tubuh seorang gadis yang bagaikan sekuntum bunga mulai mekar meranum Rambutnya awut-awutan, terlepas dari gelungnya, namun menjadi penambah manis wajah yang sudah amat manis itu Anak rambut dipelipis dan sinom di dahi itu bergerak-gerak lembut Wajah yang bulat telur itu berdadu runcing, sepasang matanya tajam seperti macu kucing tapi lebih hindah Dan hidung itu kecil mancung dan ujungnya seperti kemerahan dan dapat bergerak lucu Mulutnya memiliki bibir yang penuh dan tipis, seperti kulit buah tomat yang mudah pecah, merah basah Metu yang indah itu mengerling seperti gunting saja tajamnya, akan tetapi nampak galak Gadis yang tadinya terkejut itu agaknya sudah dapat menenteramkan hatinya yang kaget dan melihat seorang pemuda bercaping lebar berdiri seperti patung memandanginya seperti itu Alisnya berkerut dan matanya menyambar dengan kerling tajam Mati aku, pikir hei hei, memuji kerling mati setajam itu Hem, mau apa kau teriak-teriak mengagetkan orang, sekarang berdiri bengong seperti orang kehilangan ingatan Apakah hengka seorang tolol gadis itu membentak? Ketika bicara, bibirnya bergerak-gerak dan nampak kilatan giginya, membuat hei hei menjadi semakin terpesona Bukan main, hem, bukan main katanya berkali-kali, masih saja mengamati wajah itu Gadis itu membanting kaki kanannya ke atas tanah Heh, tolol, apa maksudmu berkata bukan main? Siapa yang main-main wah-wah-wah, belum pernah aku melihat yang seperti ini selama hidupku Melebih semua yang pernah ku jumpai Begini jelita, begini bebas dan liar, seperti bunga mawar hutan, atau seekor singa betina, seekor naga betina Hebat bukan main, ya cantik, ya gagah, ya berani hei, apakah hengkau ini orang gila gadis itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka hei hei Aku? Tidak, belum gila, nona, walaupun terpesona Dan nona ini, apakah dewi penjaga hutan dan bukit ini gadis itu kembali membanting kakinya dan mukanya menjadi merah sekali, matanya yang indah melotot seperti hendak membakar wajah hei hei Apa kau bilang? Aku penjaga hutan dan gunung? Kau kira aku ini setan? Engkau lah yang iblis, engkau siluman monyet, siluman babi, engkau setan dan arwah gentayangan, engkau setan isi neraka, engkau, engkau Ia kehabisan makian karena tidak tahu lagi nama-nama bangsa setan sehingga gelagapan sendiri Aduh, jangan marah, nona Aku bukan memaki, melainkan memujimu karena kusangka engkau seng dewi Kalau engkau manusia biasa, seorang gadis muda, mana mungkin tahu-tahu muncul di tempat sepi ini gadis ini cemberut dan memandang perut bangkai kijang itu Sialan! Di tempat begini bertemu orang tolol dan ia pun lalu menyambar kaki depan bangkai itu dan diangkatnya, dipanggulnya Loh, nanti dulu, nona Bangkai kijang itu punya ku hei hei mencela dan dia pun melangkah maju menghampiri Kini nona itu menoleh dan kembali matanya melotot Hei hei seolah-olah dapat merasakan hawa panas keluar dari sepasang lubang hidung itu, demikian marahnya gadis itu Apa kau bilang? Engkau berteriak mengejutkan aku, lalu memandangi orang seperti tolol, kemudian mengatakan orang makhluk penjaga gunung Dan sekarang engkau malah berani mengaku bahwa bangkai kijang ini punyamu Hei, orang sialan tak tahu diri, engkau ini sebenarnya mau apakah? Jangan membuat nonamu marah dan sekali tendang engkau akan ku lempar ke dalam jurang di bawah tebing Maafkan aku, nona, dan bersabarlah, harap jangan marah-marah dulu Seorang yang suka marah lekas tua, nona dan sayang kalau engkau yang secantik jelita dan semanis ini cepat menjadi tua Aku tidak berbohong kalau mengatakan bahwa bangkai kijang ini milikku, karena akulah yang telah membunuhnya tadi Apa? Jangan sembarangan membuka mulut, ya? Akulah yang telah membunuhnya dan menyambitnya dengan sebuah batu hem Aku pun tadi menyambitkan sebuah batu dan batuku itulah yang membunuhnya Hei, hei membantah, penasaran karena betapapun cantik jelitannya Kalau gadis ini hendak merampas buruannya dan mengaku aku membunuh kijang itu, dia tidak akan menerimanya begitu saja Bohong! Penipu! Akulah yang telah merobohkannya dengan sambitanku Orang tolol macam engkau ini mana mungkin dapat merobohkan kijang dengan sambitkan batu hem Sebaiknya dilihat dulu buktinya, nona Engkau tadi menyambit kijang ini, mengenai apanya mengenai kepalanya, tepat di antara matanya Kau berani mengira aku membohongimu gadis itu menurunkan kembali kijang tadi dan mengangkat lehe kijang itu, diperlihatkan kepada hei hei Lihat ini, di antara kedua matanya, bukankah ada luka menghitam karena sambitanku aku pun tadi menyambitnya, tepat mengenai tengkuknya, tempat yang mematikan Kata hei hei dan dia pun kini memeriksa dan memperlihatkan kepada gadis itu Gadis itu mengamati dan benar saja, tulang di tengkuk kijang itu patah dan ada tanda menghitam bekas sambitan Ia mengerutkan alisnya, akan tetapi lalu mengangkat bangkai kijang itu dan dipanggulnya Tak peduli, yang jelas ada tanda sambitan di antara matanya Kijang ini punyaku, aku yang membunuhnya dan engkau mau apa tidak mau apa-apa Hanya ingin sebagian dagingnya untuk mengisi perutku yang lapar Hmm, kijang ini punyaku, aku yang menentukan harus diberikan kepada siapa Apakah engkau masih mempunyai kawan lain yang membutuhkan dagingnya, nona tidak Aku hanya seorang diri, kalau begitu, untuk kita berdua juga sudah lebih daripada cukup itu urusanku Aku boleh memberikan kepada siapa dan menolak memberi siapapun Dan aku tidak akan memberi padamu yang tolol dan kurang ajar Aku kurang ajar semua laki-laki, kurang ajar hei hei merasa penasaran dan perutnya terasa panas Gadis ini keterlaluan galaknya, tidak ketulungan lagi Dan semua perempuan tak tahu diri gadis itu membanting bangkai kijangnya Kemudian telunjuknya menuding hampir mengenai hidung hei hei sehingga pemuda itu melangkah mundur Apa kau bilang? Berani kau mengatakan bahwa semua perempuan tak tahu diri Apakah ibumu bukan perempuan? Kalau begitu ibumu juga tak tahu diri dan engkau bilang semua laki-laki kurang ajar Apakah ayahmu bukan laki-laki? Kalau begitu ayahmu juga kurang ajar sialan engkau berani memaki ayahku mentak gadis itu Engkau juga lebih dulu memaki ibuku apa? Jadi engkau hendak menantang aku berkenai? Boleh, kalau memang engkau sudah bosan hidup gadis itu memasang kuda-kuda Siapa mau herkenai? Aku hanya menuntut haku Akan tetapi kalau engkau memang sudah begitu kelaparan Kalau dapat menghabiskan semua daging kijang ini Silakan, aku dapat mencari yang lain Hei hei mundur dan menghindarkan perkelahian Bagaimanapun juga, dia kagum kepada gadis ini walaupun gadis ini liar, herani, dan galaknya hukan huatan lagi Nah, bilang saja kalau tidak herani gadis itu mengomel dan memanggu lagi hangkai kijang Ketika ia hendak melangkah pergi, hei hei mengomel lirih Huh, gembulnya Apa tidak akan meledak pecah perut kecil itu nanti? Kaki yang sudah melangkah itu ditahan lagi dan untuk kedua kalinya bangkai kijang itu dibanting Kau bilang apa tadi? Aku gembul dan perutku akan pecah kalau makan daging kijang ini Hei hei tersenyum mengejek Aih, engkau memang pemarah, Nona Siapa bilang engkau yang gembul dan akan pecah perutnya? Aku tidak pernah menyebut siapapun juga kembali Bangkai kijang itu dipanggul dan kini hei hei memandang sambil mengerahkan kekuatan sihirnya Sungguh aneh, Nona cantik mengaku menangkap kijang Padahal yang dipanggulnya bangkai anjing kembali kaki yang baru melangkah Lima tindak itu ditahan dan gadis itu kembali menengok Siap untuk memaki, akan tetapi lebih dahulu ia melirik ke arah kepala kijang yang berada di atas pundaknya Ah, ia berseru kaget dan melempar bangkai itu dari pundaknya Karena memang sebenarnya lah kata-kata pemuda itu Yang dipanggulnya bukan bangkai kijang, melainkan bangkai anjing Matanya terbelalak menatap bangkai anjing yang menggeletak di atas tanah Kemudian ia mencari-cari dengan pandang matanya Apakah ia salah pungut tadi? Di mana bangkai kijang yang diperebutkan tadi? Sementara itu, sambil tersenyum hei hei mengambil bangkai itu dan dipanggulnya Sambil berkata, kalau aku memang merobohkan seekor kijang asli dengan pandang matanya Gadis itu mengikuti semua gerakan hei hei dan kini ia terbelalak kaget Bangkai anjing yang dilemparkannya tadi, ketika kini dipanggul oleh pemuda itu Mendadak berubah menjadi bangkai kijang yang tadi lagi Hei, keparat, tunggu bentak gadis itu sambil meloncat dan mengejar Melampaui hei hei dan kini menghadang di depannya Hem, mau apa lagi? Apakah ingin minta sebagian daging kijangku karena perutmu sudah lapar sekali seperti perutku keparat? Kembalikan kijangku gadis itu membentak dan sikapnya siap untuk menyerang Melihat sikap itu, hei hei mengalah Hem, kijangmu Baiklah Aneh, tadi dibuang setelah diambil orang lain Ribut-ribut dan memintanya kembali Habis, tadi kulihat seperti Ia menahan kelanjutan kata-katanya Lalu melanjutkan ketus Biar saja Mau ku buang, mau ku ambil, mau ku apakan juga Sesuka hatiku karena kijang itu memang miliku Kau mau apa? Hei hei menarik Napas panjang akan tetapi tetap tersenyum Dilepaskan bangkai itu dari pundaknya dan gadis itu pun menyambar kaki kijang dan dipanggulnya lagi Siap untuk pergi cepat-cepat dari situ Akan tetapi hei hei cepat berkata Kembali mengerahkan kekuatan sihirnya Sungguh aneh sekali Gadis yang cantiknya seperti Dewi Kahyangan Kini memanggul bangkai seekor ular besar Apakah ia doyan daging ular gadis itu tadinya tidak mau peduli Akan tetapi begitu ia melihat bangkai di pundaknya Wajahnya berubah agak pucat Kini bukan anjing atau kijang yang dilihatnya Melainkan kepala seekor ular yang besar Dan tubuh bangkai itu pun tubuh ular yang panjang dan besar Melingkar-lingkar di atas pundaknya Terasa dingin dan licin Menjijikan Akan tetapi gadis itu agaknya kini mengeraskan hatinya Bahkan mulutnya menyuarakan isi hatinya Tidak peduli biar bangkai kijang atau bangkai anjing Bangkai ular, gajah atau bangkai setan Sekalipun agaknya ia mengeraskan hatinya Untuk mengusir rasa ngeri yang memenuhi hatinya Dan ia pun melangkah lagi untuk cepat meninggalkan pemuda itu Dan setelah tidak nampak lagi Tentunya akan cepat membuang jauh-jauh Sedang cemberut, marah atau sedang terkejut dan ketakutan Dan hidung yang kecil mancung itu Cuping hidungnya yang tipis itu seperti bergerak-gerak Lucu bukan main dan kerling matanya dapat meruntuhkan hati laki-laki yang bagaimanapun alimia Gadis yang hebat Yang memiliki daya tarik yang istimewa dan lain lagi daripada gadis-gadis yang pernah ditemuinya Dan melihat betapa gadis itu dengan sekali sambit mengenai kepala kijang di antara kedua matanya Dapat dilihat bahwa gadis ini pun tentu memiliki ilmu silat yang cukup lihai Kira ia mengangkat dan memanggul kijang itu saja sudah membuktikan pula akan kekuatannya Wah, hati-hati, Nona Hati-hati, ular itu masih hidup Dan ular seperti itu gigitannya membahayakan Mengandung racun tiba-tiba hi-hi berseru keras Sesungguhnya gadis itu sudah merasa jijik dan ngeri sekali Dan ia sudah mengerahkan tenaganya untuk berlari cepat Selagi ia hendak berhenti dan membuang bangkai ular itu Tiba-tiba saja ia mendengar suara pemuda itu tepat di belakangnya Peringatan itu membuat ia terkejut setengah mati dan rasa jijik angerinya bertambah Apalagi ketika ia mengeling dan melihat betapa kepala ular yang tadinya terkulai mati itu Kini sudah terangkat dan mulutnya ternganga lebar seperti hendak mencaplok kepalanya Dan tubuh ular itu pun menggeliat-geliat di atas undaknya Mengelus lehernya mendatangkan rasa dingin yang menjijikan Ih ia menjerit dan tentu saja ia cepat membuang bangkai ular yang tiba-tiba hidup kembali itu ke atas tanah Dan ia pun melompat ke belakang dengan muka pucat Ketika ia berlari cepat tadi, hei-hei semakin kagum Ternyata gadis itu memiliki ilmu berlari cepat yang cukup hebat Sehingga dia sendiri pun payah mengejarnya dan hampir tertinggal Maka dia pun cepat tadi meneriakan kata-kata yang mengandung sihir Saking kaget dan jijiknya, gadis itu sampai tidak ingat betapa pemuda yang menjengkelkan itu ternyata mampu mengejarnya Dengan metel, terbelalak saking jijik dan ngerinya Ia memandang ular besar yang kini bergerak-gerak di atas tanah Kalau engkau tidak menghendakinya, biarlah aku yang akan membawanya pergi Karena memang kijang ini haku, nona kata pemuda itu dan kini Tiba-tiba saja gadis itu melihat bahwa ular hidup itu bukan lain adalah bangkai kijang tadi Yang dipanggul oleh pemuda itu di atas punggung dan tengkuknya Kedua tangan pemuda itu masing-masing memegang dua kaki depan dan belakang bangkai kijang Pemuda itu melompat dan melarikan diri Gadis itu membanting kaki kanannya dan secepat kilat ia pun mengejar Ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, memang hebat Dan sebentar saja ia sudah dapat menyusul hei hei dan melewati tubuh pemuda itu Menghadang sambil berteriak Berhenti dulu kamu hei hei masih tersenyum Eh, engkau lagi, nona? Ada apa lagi? Apakah akhirnya engkau menuntut bagian separuh dari daging kijang ini yang memang menjadi hakmu? Aku suka menyerahkan dengan senang hati dan cukup gadis itu membentak lagi dan kini untuk kesetian kalinya Telunjuk tangan kirinya menuding, hampir menyentuh hidung hei hei yang melangkah mundur selangkah Kiranya engkau ini iblis, tukang sihir, dukun lepus, penipu dengan permainan selap Manusia iblis seperti engkau ini berbahaya sekali bagi masyarakat Kalau dibiarkan hidup dan aku akan membasmi dan membunuhmu Berkata demikian, secepat kilat gadis itu menyerang dengan tangan kiri yang menyambar ke arah dada hei hei Dan sekali ini, benar-benar pemuda itu terkejut bukan main melihat betapa pukulan itu amat hebatnya Bercuitan suara pukulan itu dan mendatangkan hawa pukulan yang amat kuat Juga amat cepatnya sehingga hampir saja tiada waktu lagi baginya untuk menangkis Terpaksa ia melempar tubuhnya ke belakang, berjungkir balik Krak dan tubuh bangkai kijang yang berada di punggungnya itu terobek perutnya oleh cengkeraman tangan gadis itu Hei hei semakin kaget dan cepat melepaskan bangkai kijang dan memandang dengan matel, terbelalak Kiranya pukulan itu walaupun sudah dapat dihindarkan, berubah menjadi cengkeraman Dan mungkin saja punggung atau tengkuknya akan termakan cengkeraman kalau tidak ada perisai istimewa berupa perut kijang Perut itu terobek dan isi perutnya terburai Bukan main hebatnya serangan gadis ini, pikirnya dan untuk sesaat dia terpukau Tentu saja gadis ini hebat dan liai, dan hei hei tentu akan lebih terkejut lagi kalau mengetahui siapanya Gadis ini bukan lain adalah Cia Kui Hong, puteri ketua Cien Ling Pai dan cucu pendekar sadis Cia Kui Hong bukan saja memperoleh pendidikan ilmu silat dari ayah dan ibunya yang merupakan sepasang pendekar terkenal dan pernah mengegerkan dunia persilatan 20 tahun yang lalu Bacai Asmara berdarah, akan tetapi bahkan selama 3 tahun ia digembleng oleh kakek dan neneknya Kalau ayahnya dan ibunya yang bukan lain adalah Cia Hui Song dan Ceng Sui Chin sudah liai, kakek dan neneknya lebih lihai dan lebih terkenal lagi Kakeknya adalah pendekar sadis Ceng Tian Sin, sedangkan neneknya tak kalah lihainya, yaitu nenek Toan Kim Hong yang pernah menjadi datu kaum sesat dengan julukan Lam Sin Tentu saja, setelah selama 3 tahun digembleng oleh kakek